Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku di video kali ini aku bakal menjelaskan bagaimana cara membackup atau mengembalikan audio yang sudah dihapus di ponsel Xiaomi, nah disini saya menggunakan Xiaomi Poco X3 dan disini saya seorang content creator tentu saya banyak melakukan recording ya, seperti yang kalian lihat disini saya merekam audio dan video itu terpisah nah ini ada video yang sudah saya rekam judulnya link tapi audionya itu saya rekam terpisah menggunakan ponsel saya untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih bagus, nah disini saya menggunakan alat perekam yang ada di ponsel Xiaomi dan disini saya secara tidak sengaja telah menghapus file rekaman tersebut ketika ingin saya edit dan saya bingung bagaimana cara mengembalikan file tersebut disini saya bakal bahas bagaimana caranya kita mengembalikan file tersebut tanpa harus menginstall aplikasi apapun karena kalaupun kalian menginstall aplikasi recovery yang ada di Google Play Store itu saya rasa semuanya hoax atau semuanya bohong jadi mereka tidak bisa mengembalikan audio rekaman yang sudah kalian hapus ingat disini saya bakal mengembalikan audio rekaman yang kita rekam disini dan telah kita hapus ternyata sangat gampang teman-teman kalian tinggal klik di titik bulat di pojok kanan atas ini ini tinggal kalian klik lalu kalian scroll ke bawah sedikit nah disini ada menu item yang baru-baru ini dihapus akhirnya setelah mengetahui trick ini hidup saya pun lega dan disini ada link kalian bisa lihat disini link ini adalah audio dari video yang saya rekam yang ini jadi sudah saya kasih nama ya nah link yang ini dia ini sama oke langsung aja disini untuk mengembalikannya sangat gampang sekali tapi perlu diingat disini rekaman yang kita hapus itu bakal dihapus secara permanen dalam waktu 30 hari sejak kita menghapus video tersebut di file rekaman disini nah disini itu bakal muncul nanti disini ya file rekaman kita kalau kita sudah menghapus disini dia bakal masuk ke sampah yang ada disini dan disini itu bakal hilang secara permanen dalam waktu 30 hari jadi kalau misalnya kalian sudah menghapus dan ingin dikembalikan pastikan waktunya itu kurang dari 30 hari kalau sudah 30 hari nah itu tidak bisa di backup lagi karena dihapus secara permanen untuk mengembalikan langsung saja kita klik tahan lalu kita klik pulihkan dan kita pun sudah mendapatkan kembali audio yang telah kita hapus bisa kita putar dan kualitasnya tidak berubah sama sekali oke begitu dia caranya sangat mudah sekali semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini untuk memberikan tips-tips yang lebih berguna ke depannya dengan cara klik like subscribe dan berikan komentar terkait video ini sampai jumpa di video ku berikutnya selamat menikmati